Hai semua, kembali lagi di channel saya, Kakak Ina Channel Di video kali ini, saya membagikan resep bolu kojo kukus Buat teman-teman yang penasaran dengan cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke cara membuat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Kakak Ina Bolu kojo ini cara buatnya sangat mudah, rasanya juga sangat enak, tidak perlu mengembang, jadi pastinya anti gagal Yuk langsung saja kita ke cara membuat Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu 180 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Kemudian kita aduk hingga tercampur merata Tambahkan 650 ml santan, ditambah bertahap sambil diaduk rata seperti di video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika sudah tidak ada tepung yang menggumpal, kemudian tambahkan 2 butir telur Vanili cair secukupnya, boleh diganti dengan vanili bubuk Kemudian tambahkan pasta pandan Saya tambahkan juga pewarna hijau tua Kemudian ini saya aduk hingga tercampur merata Terakhir tambahkan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan atau setara dengan 3 sendok makan Selanjutnya ini kita campur rata kembali Pastikan ini tercampur merata Jika adonannya sudah seperti ini, ini sudah siap untuk kita kukus Selanjutnya kita siapkan loyang Di sini saya menggunakan loyang ukuran 16 cm Kemudian saya oles tipis menggunakan minyak goreng Letakkan loyang di dalam panci kukusan Kemudian kita tuang semua adonan bolu kojonya Selanjutnya ini saya kukus kurang lebih 40 menit atau hingga matang Menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 40 menit ini kue bolunya sudah matang Kemudian ini kita angkat dan kita biarkan hingga dingin Jika bolu kojonya sudah dingin seperti ini Kemudian kita keluarkan dari dalam loyang Nah seperti ini hasilnya, sangat cantik Selanjutnya ini akan saya potong-potong sesuai selera Kelihatannya teman-teman dari potongannya ini sangat lembut Walaupun ini kuenya sudah dingin, tapi ini tetap lembut Walaupun cara buatnya sederhana, rasa kue ini sangat enak Sekian resep saya kali ini Semoga resep ini bermanfaat Selamat mencoba Semoga berhasil Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya